Intro Inilah warung sate kambing dan sapi legendaris yang ada di Tuban. Berada di desa Margamulyo, kejamatan Kerek, Kabupaten Tuban, warung sate dan becek dengan bangunan khas klasik ini sudah berdiri sejak tahun 1987. Setiap pelanggan yang datang mengaku suka dan dipastikan akan datang kembali. Karena empuk dan kurihnya rasa sate di warung pak ban selalu membuat pelanggannya ketagihan. Sedapnya aroma hasil pembakaran sate membuat perut tiba-tiba merasa lapar. Namun jangan salah, sedapnya aroma ini tidak hanya berasal dari bakaran daging sate. Namun di warung pak ban ini menyajikan sate dengan cara yang khas dan berbeda dari yang lainnya. Setiap satu tusuk sate kambing dan sapi ini disajikan dengan tiga organ yang berbeda. Dari daging, gaji atau lemak, kemudian hati sapi atau kambing. Gaji dan hati yang diselipkan di setiap tusuk sate menciptakan bau sedap dan tekstur yang sangat empuk jika dibandingkan dengan sate pada umumnya. Selain itu, warung samping jalan dengan bangunan khas klasik menambah nikmatnya suasana makan dengan romansa pedesaan menjadi ciri khas tersendiri dari warung sate legenda ini. Menurut para pelanggan, perpaduan rasa hati, gaji dan daging dari warung sate pak ban ini rasanya sangat nikmat dan dagingnya empuk. Selain itu, harganya juga terjangkau. Setiap satu porsi sate dan nasi, Anda hanya cukup mengeluarkan uang 40 ribu rupiah saja. Sangat cocok bagi Anda, para pecinta kuliner. Ini dari mana, Mas? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Ini pas sedang apa, Mas? Kok bisa sampai mampir di sini? Jadi, pas monitoring dari Tampak Boyot, terus kita ini monitoringnya ke arah krek, jadi kita makan siang, mampir di warung ini. Kok bisa tahu di sini gimana? Dulu sih ya dari orang-orang, terus kita ngembak. Ternyata kok cocok, ya kita. Kalau ke sini, ke sini terus berarti sudah sering ke sini? Sudah sering. Apa yang membuat beda dari tempat-tempat lainnya ini? Ini satu, warungnya khas, maksudnya nggak modern-modern amat. Tuh, klasik lah. Klasik, terus rasa dari dagingnya empuk dan enak lah pokoknya. Kalau untuk satenya gimana, Mas? Satenya itu di, teksturnya lembut, empuk, mantap. Kalau untuk becetnya, Mas? Kalau becetnya, ini akhirnya sama. Berarti sudah sering ke sini, Mas? Mungkin sudah, kalau dihitung ada 10 kali yang lebih. Berdiri sejak tahun 1987, resep kuliner legendaris ini diwariskan turun-temurun. Tak hanya warga lokal Tuban, pelanggan juga banyak datang dari berbagai kota seperti Surabaya, Malang, Semarang, hingga Jakarta. Ini ku, sejak tahun 1987, Mas? 1987. Itu, berarti sama orang tua dulu? Nggak. Ini yang sepul, saat ini nggak tersih, alih makbulon itu. Kalau untuk satenya gimana, Bu? Untuk satenya, di sini jual sate sapi sama kambing. Ini yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan opone, Mas. Kalau satenya, dari pada yang lainnya? Di sini empuk, Mas, biasa. Katanya pelanggan empuk satenya. Terus tadi kok ada gajahnya gimana, Bu? Ya, itu untuk penyedap. Soalnya kan biasanya ini, Tomas. Loh, biasanya ini. Ini gajahnya di tengah ini untuk penyedapnya. Kalau nggak ada gajahnya itu, bakarannya ya wangil, Mas. Berarti itu ini, Bu? Untuk membantu bakar barang gampang. Ini berarti itu gajah, hati sama daging, Tenggung. Ya. Setiap satenya ada hitunya, Bu. Ya, ada. Selain menjual sate kambing dan sapi, warung Pak Ban juga menjual becek sapi dan kambing khas Tuban. Bagaimana? Tertarik mencoba kuliner legendaris khas pedesaan? Langsung saja datang ke warung sate Pak Ban di desa Margomulyo, Kecamatan Kerok, Kabupaten Tuban. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Jangan lupa untuk mencoba kuliner, Kecamatan Kerok, Kabupaten, Kecamatan Kerok.